Hai ya kembali lagi di Bacot show versi unboxing jing 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 semakin banyak mainan semakin asoi jadi kemarin nih nyambung acara kemarin ya mungkin pas gua mau fitri kena fatality itu bener di mobil ya kalau misalnya ada yang belum tahu kita bahas apa ya bisa nonton di deskripsi ini nanti dipasang linknya ya jadi akhirnya itu terjadilah gua ngebeli ini Scorpion sama Sub-Zero mainan keluaran McFarlane ini gue cari-cari udah susah banget gue beruntung banget dapet di Tokped ya gue dapet harga setelah 700 ribu sepasang karena biasanya gue udah gue liat yang satuannya itu 700 ribu seksorpion ini mahal ya mahal makanya beruntung banget 700 ribu dapat sepasang kita buka ya aku udah tepe yang sepulang karena Sub-Zero tuh apa ya udah aku kulitnya tuh literally cool apalagi nanti dibintangin sama dapetnya bener-bener hehehe sama dapet nama lantai hot jelat top bukan oh iya beda ya jauh ini kita sudah dapet ini satu tuh itu stainless dapet stainlessnya dulu tuh pernah ada loh film movie Mortal Kombat itu gue paling suka tuh yang pertama walaupun efeknya sekarang tuh kayak jelek banget dia masih lawan buru ya nah ini Scorpion udah kebuka tapi saya sebenarnya Sub-Zero nya disitu juga ini yang Scorpion dapet satu buah karakter Scorpion nya dapet stand base dapet sarung pedang dua ini sarung pedang katana ya mungkin kalau orang Saono bilang ini samurai padahal samurai tuh orangnya ini sarung katana dua dan juga katana nya ada dua satu yang satu pendek katanya sih yang pendek tuh buat arah kiri biasanya dan satu lagi spear nya nih oke kita langsung posen coba kamu Scorpion bisa dijelaskan Scorpion eh Scorpion jangan salah-salah kalau panggil ini Sub-Zero versi Kualiang ya iya Kualiang Kualiang bukan juga liang ya iya dapet ini nih Hai jeng 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 tapak tapaknya dua tapak baga gini dua satu dua dua tuh tapaknya jadi nanti satu sebelah kanan satu sebelah kiri satu lagi dapet apa kepala keren kan nah satu lagi nih ya part yang paling gue suka nih Hai ya Scorpion gak ada isian deh dapetin ini fatality nya iya ah keren kan iya 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 nggak boleh Berilang ini mungkin kedang gua nggak masukin satu keras banget keras banget Jadi ini perbedaannya soal ? ase Sarah Dua ini Skorpion jujur Gua emang suka banget sama Scorpion tapi gua castle gusta analysis di krdef masturbate anymore yang klasik atau yang di Mortal Kombat 9 aku suka ini karena itu lebih ker teranggar yang costum aku cosplay ini loh yang kayak gini nah itu 9 nah kalau misalnya gue dibandingin scorpion sub-zero disini gue kostumnya lebih suka dan untuk aksesorisnya bagus, ada fatality gue tetep lebih bagus sub-zero walaupun gue emang fans garis kerasnya skorpion tapi gue akuin kali ini yang menang adalah sub-zero gue terima kekalahan kali ini jadi skorpion tapi kita tunggu tanggal mainnya tapi asal tau aja kalau sub-zero sama skorpion skorpion itu pernah bunuh sub-zero tapi sub-zero gak pernah bunuh skorpion karena sub-zero itu mempunyai hati yang lembut bukan pembunuh tetep karena kalau misalkan diaduin dengan mental yang sama itu aku yakin sub-zero bisa menang atau at least sedih karena itu kan skorpion itu nyerang sub-zero dengan kemarahan yang gak wajar karena kan pokoknya intinya sub-zero pernah dibunuh skorpion tapi kan dengan keadaan yang tidak wajar 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 gak usah maksain gitu oke ini untuk bahan-bahan bahannya sih oke detail skorpionnya juga bagus ini gak bisa dibuka baginya ya gak bisa ini bisa diliat detailnya mungkin kalau diliat dari dekat skorpionnya sub-zero bisa dikasih dari dari dekat ini untuk pergerakan nengoknya lehernya ini agak terbatas ya karena kayak pentok seno armornya ini juga sama tapi untuk artikulasi yang lainnya ini ntar gue tampilkan contoh-contoh image-nya yang udah gue pose-posekan seperti ini sepertinya cukup sekian dari sini dulu gue gak akan kasih nilai suatu mainan kita gak akan kasih nilai suatu mainan karena kalau kita nilai itu itu objek terlalu setiap orang beda-beda setiap orang punya kesenangan yang beda-beda gue paling gak suka orang yang kasih nilai bener, gue paling benci sama orang yang kasih nilai karena gini, kalau misalnya kita kasih nilai mainan ya kalau misalkan gue yang kasih nilai ini ya pasti gue bilang sub-zero 10, skorpion 8,5 gitu tapi kalau misalkan caca yang nilai bisa dibilang skorpion 10 atau sub-zero 0 bisa jadi kan jelas udah objektif oke jadi kita seakhiri dulu next kita akan unboxing lagi mainan mainan yang lainnya salam semakin banyak mainan semakin asal bye bye sub indo by broth3rmax